Hari ini kita akan panen madu jenis kelulut atau kelanceng heterotrigona itama Kenapa disebut hetero? Karena banyak jenisnya Untuk yang satu ini, ini adalah jenis kelanceng atau kelulut itama Dengan kategori jenis kantong madu yang besar-besar Kemudian yang ini dari jenis kantong madu yang sedang Dan yang ini dari jenis kantong madu yang kecil Itulah disebut hetero karena banyak jenisnya Bismillahirrahmanirrahim Masa Allah Alhamdulillah Ini kantong madunya besar-besar teman-teman ya Oke Sampai full topping teman-teman Ya lihat nih Sampai full topping Ya pelan-pelan saja full topping nih Nah full topping penuh Alhamdulillah Berkah hari Jumat teman-teman Tapi mohon maaf apabila nanti kurang nyaman Karena kita nyedot madunya masih menggunakan mesin elektrik Sedot air galon ya Jadi nanti suaranya agak sedikit berisik teman-teman ya Bismillah Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih 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 Nih ya Hampir penuh Sudah penuh Bukan hampir penuh Sudah penuh Nih ini belum selesai Kita mandan satu kota ini Oke kita langsung masukkan aja Kedalam ukuran Ini Teko mili Nih untuk tutup batarnya Pegang dulu Mbak Rahmat Nah Kita lihat ya Ini belum selesai nih Nah Makanya sekarang Banyak sekali Peminat Untuk membudidaya Lebah Lanceng atau kelulut ini Karena Hasilnya Kalau pas Lokasinya Bagus Pas lagi musim Hasil madunya juga Banyak nih ya Oke kita tuangkan disini Berapa mili 500 mili 500 mili Nih Setengah liter Oke kita lanjut Panen lagi Ini belum yang Kotak lainnya Teman teman Ini baru satu topping Yang kita panen Nih Oke Kita taruh sini dulu Kita lanjutkan panen lagi Oke Oke kita lanjut Ini nanti Jangan dihabiskan Teman teman ya Kantong madunya Untuk cadangan Makanan lebahnya Jadi kita sisakan Beberapa kantong madu Jangan dihabiskan Panennya Nih Tambahnya dapat Segini nih Ini Oke Sekarang kita akan Menjadikan satu Kira-kira Totalnya Satu topping ini Dapat berapa teman teman ya Oke ini tadi 500 mili Tolong Mbak Esa Pegangin dulu Oke kita Lihat 6 7 650 Kurang dikit Kurang dikit Tarahlah 650 mili Untuk Satu Topping Oke kita akan Lanjut Panen Yang kantong Kecil Untuk yang kantong Sedang itu Madunya belum Seberapa banyak Cuman kita akan Lihatkan juga Pada teman teman Dari Yang jenis Kantong Sedang ya Yang ini kita Tutup dulu Kita akan lanjut Panen Di topping Berikutnya Oke kita akan Tutup dulu Api Oke Nah Tar buka sini Namanya Nah ini Oke kita buka ini ya Kota Peralihannya Nah Mantap Pulang 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 Alhamdulillah Terima kasih Tawon Sudah kasih Hasil madu Tuh Oke kita lanjut Panen Yang dari Kantong madu Kategori kecil Teman teman ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Apakah dia juga penuh Ternyata Sama penuhnya Panen 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 Oke, kita taruh dulu plastiknya Biarkan lebahnya pada pulang Saat tempat asalnya Kita tunggu sebentar Baru kita akan lanjut panen Oke, kita akan lanjut panen Ini yang satu topping tadi sudah Kita akan lanjut panen berikutnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini karena kantong madunya kecil-kecil Jadi durasi nyedotnya agak cepat teman-teman Tidak kayak yang kantong madu besar tadi Durasinya agak lama Kalau ini bentar-bentar kita pindah kantong Bentar-bentar pindah kantong Hmm Eh, coba Ini madu nektar karet Manis Ya, nyedot cincu itu Gila-gila Sedihkan ini orang kerosok Ini ceng kantongnya gede Enak tuh Manis Sedihanku tak mau nih Terus, kalau tekan jeruk Gila sih Permukaan itu Nah, ini besar nih manis ya hahaha kecut oh dapet yang kecut kamu berarti coba cari yang manis lagi enggak mau biasanya tiap kantong beda-beda mah iya tiap kantong itu ada yang asem ada yang manis beda-beda tiap kantong itu cuman ini mau roto-roto manis karena roto-roto manis ini karena roto-roto ini gede-gede menekar karet coba penuh full teman-teman Hai Nih ya 500 mili lagi ini sebenarnya masih ada temen-temen ya ini masih masih ada nih ini masih ada lumayan ini ya ini kita enggak enggak habisin semua ini enggak kita habisin ini karena kantongnya kecil-kecil jadi agak ribet kurang telatin juga jadi kita cukupin yang untuk topping ini kita cukupkan dulu kita dapetkan satu botol ini ini untuk stok besok lagi aja nih Oke untuk yang topping ini kita sudah kita tutup nah panen Pak dulu panen saya panen kita akan akan lanjut ke kantong yang kategori sedang Oke kita akan masukkan sekalian jadikan satu nih segera menerahim nas wuhu milih 1000 mili lebih mantap satu liter polkan sekalian uh satu liter lebih dari dua topping Oke tetap kita akan lanjut yang kantong sedang oke kita lanjut yang kategori sedang ini temen-temen ya ini madunya belum banyak cuma cuman ini untuk Ano aja ya coba biar kita semua ini ya lihat dari kantong yang besar kantong yang kecil dan kantong yang sedang super lalu ini sedang sedang ini sedang sedang nah ada berapa kantong ini ini memang koloni belum lama saya ininya ya Nah dapetnya belum lama ini ini kita sedang yang sedang nah kalau sedang masih lumayan durasinya agak lama enggak bolak-balik pindah ini koloni ini saya dapat kurang lebih sekitar dua minggu kalau kamu habis eh cukup nah untuk yang kategori sedang dapat segini karena memang masih belajaran ini ya bikinan apa masih baru naik topping dia eh tutup Hai say hai 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 nah inilah hasil panen madu kita hari ini dari 3 topping cuma yang untuk topping 1 kategori kantong madu sedang tadi cuma sedikit teman-teman ya jadi yang dominan 2 topping yang 1 kantong besar dan yang 1 kantong kecil Alhamdulillah berkah hari cepat terima kasih salam satu objek